Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengomentari serangan balasan Iran yang diluncurkan ke sejumlah pangkalan militer Israel pada selasa 1 Oktober 2024 malam. Netanyahu menyebut serangan itu sebagai kegagalan dan mengancam Iran akan bernasib sama seperti jalur Gaza dan Lebanon. Iran dapat menghadapi nasib yang sama seperti jalur Gaza dan Lebanon, kata Netanyahu pada selasa larut malam, merujuk pada serangan Israel di jalur Gaza dan Lebanon. Ia berjanji Israel akan merespon serangan balasan Iran dan menganggap Iran membuat kesalah besar dengan meluncurkan rudal ke Israel. Iran telah membuat kesalahan besar hari ini dan akan membayarnya. Resim Iran tidak memahami tekad kami untuk membela diri dan tekad kami untuk membalas dendam kepada musuh-musuh kami, kata Netanyahu dalam pidato yang disiarkan televisi. Kami akan berpegang pada aturan yang telah kami buat. Jika siapapun menyerang kami, kami akan menyerangnya. Lanjut Perdana Menteri. Netanyahu juga berterima kasih kepada sekutunya, Amerika Serikat AIS, yang melindungi Israel dengan menembak sejumlah rudal Iran. Saya juga berterima kasih kepada Amerika Serikat atas dukungannya dalam pertahanan kami. Katanya, seperti diberitakan Guru Neus, selain AIS, pasukan Inggris di Timur Tengah juga terlibat dalam menangkis serangan kemarinnya terhadap Israel. Saya juga berterima kasih kepada Amerika Serikat atas dukungannya dalam pertahanan kami. Katanya, seperti diberitakan Guru Neus, selain AIS, pasukan Inggris di Timur Tengah juga terlibat dalam menangkis serangan kemarinnya terhadap Israel. Setidaknya, Iran meluncurkan 180 rudal dalam serangan balasannya terhadap Israel pada selasa malam. Serangan itu menargetkan pangkalan Bosat, pangkalan udara Hatsrim dan Nervatin, radar, dan pusat perakitan tank Israel. Garda revolusi Iran mengatakan serangan balasan itu untuk merespon Israel atas pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh, Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah, dan sejumlah petinggi militer IRGC. Sementara itu, Israel bersama AIS dan sekutunya menuduh Iran mendanai kelompok perlawanan seperti Hizbullah, Hamah, Kataib Hizbullah, Jihad Islam Palestina, dan kelompok lain di Syria, Irak, dan Lebanon untuk melawan Israel dan sekutunya di kawasan itu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.